Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan sore Buat teman-teman semua Sudah lama ngebikin konten Ini mumpung lagi Hangat-hangatnya terkait dengan PBDB untuk SMA dan SMK Negeri Nah ini saya akan bahas Terkait dengan PBDB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nah ini saya buka Jumnis yang sudah di-publish Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nah ini tertarik saya terkait dengan Ada beberapa perubahan baru Terutama ini saya akan bahas Di jalur Yonasi, teman-teman semua Di jalur Yonasi sekarang Kemalian banyak Di sini Yonasi paling sedikit Ada 55% Dan yang terbaru adalah Jaraknya dari Dihitung dari domisi Calon peserta didik yang bersahabatan Dengan satuan pendidikan Jadi tahun ini berbeda Dari tahun sebelumnya Yang sebelumnya itu Menggunakan titik kelurahan Sekarang langsung titik rumah Nah Di tutorial kali ini Saya akan coba Bagaimana sih caranya Mengukur titik rumah kita Dengan sekolah Menggunakan Google Map Ini yang digunakan oleh Sistem PBDB Kita akan coba praktekan Teman-teman semua Ini saya buka Google Map Google Map gitu ya Langkahnya cukup mudah sekali ya Jadi Berbeda dengan tahun kemarin Ketika kita mengukur Jarak Itu Tidak seperti Kita itu ya Pakai ojol Begitu ya Titik rumah Terus ke sekolah Nanti ada jalur Jalan Begitu Tidak Jadi di PBDB kali ini Kita ukur Jaraknya Point to point Jadi langsung Titik rumah Ke Sekolah Begitu Nah Kita Pertama yang kita lakukan adalah Kita cari rumah Kita dimana Misalkan Ini saya contohkan aja Di Semarang Misalkan Jalan Bima Nomor 15 Oke Kemudian Tendrik Handler Ini acak aja Ini saya contohkan Di sini Nah Setelah Ada point Seperti ini Kita Lihat Rumahnya Teman-teman Dimana Tepatnya Nah Sedangkan Titik rumah Di sini Ini dari sistem Sudah Terintegrate Atau langsung Ngambil data Tis dari Dapodi Jadi Teman-teman Semua Yang perlu dilakukan Cek data Pribadi dulu Di Websitenya PBDB Itu pbdb.jadmprop.gu.id Kemudian Nanti ada Tombol Periksa Data diri Nah Di situ nanti Data itu Ambil dari Dapodi Teman-teman Jadi Di situ Akan terlihat Titik rumah Kalian Nah Jika Salah Jika Salah Apa yang harus Kita lakukan Segera Perval Atau Segera Perbarui Data Dapodik Teman-teman Semua Kalau Bingung Silahkan Menuju Sekolah Asalnya Atau SMP Atau MTS Untuk Tanya Caranya Untuk Updating Data Dapodik Bagaimana Termasuk Titik rumah Oke Silahkan Itu Masih Ada Waktu Untuk Mengganti Titik rumah Kalau Misal Salah Semoga Semuanya Bener Di Tutorial Kali Ini Saya Tidak Akan Bahas Terkait Dengan Updating Data Dapodik Tetapi Disini Saya Coba Akan Ceritakan Bagaimana Caranya Mengukur Titik Jarak Dari Rumah Teman-teman Semua Ke Sekolah Ini Contohnya Saya Tadi Sudah Ketikkan Jalannya Kemudian Kita Bisa Koreksi Disini Jalan Panjang Kita Tahu Posisi Rumah Kita Dimana Contoh Ini Misalkan Salah Bukan Disini Misalkan Disini Kita Tinggal Klik Disini Klik Kanan Teman-teman Semua Kemudian Klik Ukur Jarak Akan Muncul Titik Seperti Jadi Tidak Harus Disini Tapi Kita Bisa Koreksi Sekarang Apa Yang Sudah Kita Lakukan Cari Sekolah Terdekat Sekolah SMA Terdekat Ini SD Cari SMA Ini Kalau Ini Daerah Mana Ini Oh Daerah Ini Tugum Mudah Berarti Disini Ada SMA 3 Dan SMA 5 Nah Ini Dia Oke Ini SMA 3 Disini Di Jumis Diterangkan Bahwa Jarak Sekolah Atau Titik Koordinat Sekolah Itu Bukan Di Dalam Tapi Di Depan Gerbang Utamanya Saya Yakin Kalau Gerbang Pastikan Sebelah Jalan Ini Saya Contohkan Nanti Koordinat Ini Sudah Ditentukan Oleh Sekolah Masing-masing Dan Coba Contohkan Di SMA 3 Ini Mungkin Disini Gerbangnya Tinggal Kalian Klik Aja Disini Nah Muncul Jarak Ini Teman-teman Semua Bisa Melihat Ini dia Kalau Saya Jumat Jarak Rumah Kalian Disini Sampai Kesekolahan SMA 3 Itu Totalnya Ada 848 53 Meter Itu Jaraknya Melalui Sistem Kita Kalau Mau Coba Di SMA Lain Boleh Ini Silahkan Dicatat Dulu Jarak SMA 3 848 Misalkan Caranya Gimana Kita Tinggal Klik Kanan Hapus Pengukuran Nah Kita Mulai Lagi Caranya Sama Tadi Seperti Tadi Titik Rumah Disini Misalkan Kita Klik Kanan Ukur Jarak Kemudian Kita Lari Ke SMA Sebelah SMA SMA S5 SMA 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 Kira Kira Gerbang Gerbangnya Gerbangnya Depan Sini Nanti Pastinya Disitu Anda Tinggal Klik Kanan Oh Sorry Langsung Aja Klik Nah Ternyata 886 014 Jadi Dari Data Yang Saya Contohkan Disini Kalian Bisa Melihat Bahwa Kalau Dari Sistem Jurnasi Yang Paling Dekat Dari Rumah Ini Tadi Yang Saya Contohkan Adalah SMA 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 Berikan Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Mencoba Mengukur Jarak Titik Rumah Ke Sekolah Misalkan Nanti Ternyata Ada Perbedaan Selisih Sedikit Yaitu Wajar Mungkin Karena Kita Tadi Menentukan Titik Konditanya Agak Geser-geser Seperti Itu Atau Tadi Tidik Sekolah Kita Tidak Tau Di mana Itu Yang Tau Adalah Dari Biar Sekolah Terima Kasih Sekian Tutorial Kali Ini Nanti Kita Lanjut Untuk Tutorial Atau Membahas Terkait Dengan BPDB Silahkan Bisa Tanya Di Kolom Komentar Kalau Saya Bisa Jawab Biasa Bantu Teman-teman Semua Intinya Saya Menginformiskan Ini Dengan Dasar Melalui Juknis BPDB Yang Sudah Terpublis Dan Saya Baca Baca Dan Teman-teman Harus Baca Juga Perbed Ibu Kemudian Pergum Pergum Jawa Tengah Tentang BPDB Tahun 2021 Dan Ini Yang Juknis Sudah Terpublis Semua Di Websitenya Dinas Pendidikan Dan Budayaan Jadi Kita Punya Dasar Yang Sama Seperti itu Mohon Sama 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 Terima kasih.